Baca. 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 Al-Quran Yang ditaksirkan oleh kitab Taksir Jalalem dalam surat At-Toha ayat 25 sampai 35 Dalam surat At-Toha ayat 25 dan ayat 35 Itu adalah ayat yang mempunyai asbab nusul Lalu yang menjadi pertanyaan Apakah asbab nusul birriwayat watiroyat Taksir surat At-Toha ayat 25 Yaitu tiada lain dan tiada bukan Ayat ini menjelaskan tentang seorang Nabi Allah Tentang seorang Rasul Allah Bahkan dia termasuk Nabi dan Rasul Termasuk Nabi dan Rasul ulul asmi Yang diberikan mujijat oleh Allah Bisa bukan lama bersama Allah Tidak ada lain dan tidak ada bukan Yaitu Nabi Musa alaihi sallam Nabi Musa bermohon kepada Allah Karena Allah menyesuaikan Jikalau Allah menurunkan setiap Nabi Pasti Allah menurunkan mujijatnya Dan menyesuaikan siapakah lawan Nabi tersebut Jikalau zaman Nabi Musa orang-orang Sangat luar biasa gagah berani Maka Allah turunkan Nabi Musa Jikalau di zaman Nabi Isa Maka orang-orang ahli dalam pengobatan Maka Allah memberikan mujijat kepada Nabi Isa Bisa mengobati orang yang buta Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati Di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Banyak umat baginda Nabi Bisa mengarang syiran Bisa mengarang lagu Rebuan lagu Cubahkan jutaan lagu Ada pop dangdut Ataupun salawat Ataupun apa pokoknya dangdut Dangdut Sunda Inggris Indonesia Tetapi dilawan oleh mujijatnya Allah Dengan syiran yang sangat luar biasa Merdu untuk dibaca Sehingga hati kita bisa lemah lembut Jikalau dibacahan Yaitu tiada lain dan tiada bukan Hanyalah Al-Quranu Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa bermohon kepada Allah Yang mana Nabi Musa hidup di zaman Pir'aun Pir'aun itu asalnya dia itu manusia yang sangat baik Luar biasa dia itu sangat baik Tetapi dia itu Tidak pernah sakit Ria salesna Nyeri huntu Nyeri cangking Kengkeung meneromehon ketombean Bokeh Tidak pernah Akhirnya Nabi Eta Pir'aun sombong Adikung jem takabur Itu awal Dari Pir'aun mengaku Sebagai Tuhan Nuka dua Pir'aun mengaku sebagai Tuhan Dikarenakan dia itu bermimpi Mimpi tersebut Kekuasaan Kerajaan Pir'aun Dihancurkan Oleh seorang anak kecil Yang keturunan dari Bani Israel Lalu dia bertanya kepada Ahli nunjung Ahli ruh Ahli mimpi Mereka mengatakan Bahwa Kerajaanmu Akan ada yang Menghancurkan dari Bani Israel Akhirnya apa Nabi Musa Ada rasa ketakutan Karena semua orang Jika lo diambil Kekuasaannya Pasti mereka Merasa ketakutan Mereka Menjadi pejabat Terkadang Bukan ingin kaya Karena mereka Sudah kaya Tetapi Kenapa Mereka Mempertahankan Pangkatnya Mempertahankan Kedudukannya Sehingga Mengorbankan Nyawa Sampai titik Dan darah Penghabisan Karena mereka Ingin dimuliakan Ingin diagungkan Tidak mau Kekawasaannya Ataupun Pangkatnya Diambil oleh orang Begitu juga Dikarenakan Dikarenakan Ada Tafsir Ataupun Ta'wil Mimpi Mimpi Di ahli Ahli Rukyah Mimpi Akhirna Piraun Ayah Rasasiyun Gus Namun Kitu Cara Nenama Dimana Mana Ayah Orang Bani Israel Ngalahir Ke Hiji Orang Bunuh Lahir Eh Cek Eh Eh Mur Lahir Bunuh Setiap Orang Lahir Di golongan Bani Israel Dibunuh Oleh Piraun Itu Awal Mula Kekejaman Piraun Kepada Kau Bani Israel Lalu Patinya Berkata Aman Wahai Pir Awan Pir Bagaimana Nanti Mana Kemaya Orang Bani Israel Dibarunuh Berenang Orang Bani Israel Dibarunuh Maberen Jadi Kurang Warga Sementara Orang Bani Israel Itu Pegawain Apir Awan Berarti Tukang Beberes Di Istana Apir Awan Kumaman Alu Istana Apir Pula Dibunuh Kabe Beskia Sat Tahun Bunuh Sat Tahun Pula Nya Tahun Pertama Bunuh Sat Tahun Dikadua Diantep Kabe Nabi Harun Lahir Dibunuh Dibunuh Nabi Nabi Musa hari pas tahun kedua nyetap Nabi Musa pas waktu gak bunuh baik gak bunuh orang akhirnya dibunuh rasa takut kepada Ibu Nabi Musa dia sedih karena takut anaknya dibunuh daripada anak saya dibunuh lebih baik anak saya ini akan aku sembunyikan di suatu sungai dimasukkan ke dalam peti ilahan nyusukna seorang Ibu bisa merasakan kapan anaknya mau menyusuk begitu pula seorang istri bisa mengetahui kapan suaminya mau nyusuk oke oke setiap ayah rasa Nabi Musa yang nyusuk etak ikpunan Nabi Musa ke sungai nyusuan ke sungai nyusuan suatu saat-saat ke sungai nyusuan hilap terditalian etapetih akhirnya etapetih lepah falin falinna kemana kadapur pir aon anumana etadapur pir aon teke beneran ayah istri na pir aon nyeta sidi asih asia sidi asia kebeneran dia adalah seorang istri yang belum mempunyai anak lalu dia menemui seorang anak wow ada bayi yang hilang ini ada bayi yang tertukar dan ada bayi yang hilang etapa film SC di cana otomatis satu pir aon teke ambok etau laksana bapak mana bapak mana siapakah sidi asia sidi asia itu ramahnya siapa ada yang tahu nah ramah sidi asia itu bapak asia sidi asia ramahnya asia binti mazahim asia binti mazahim upami anu tapsir na tapsir jalalai tapsir ayina sawi pasti ayina sarana asia binti mazahim sidi asia itu adalah wanita yang ter shantik di kota sahabat pertama yang mengadakan kontes kecantikan itu adalah birawan birawan mengayakan kontes kecantikan kumpul 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 cari cikgu di imah lockdown lockdown kumpul kumpul pimpin kumpul daun sur hari kumpul berjajarlah kalian 4,5 5,5 8,88 wah, ya keren ya, mantap ya, mantap serantap ya pun ayah sirom lewat dina kulitnya juga ternah disoledad ya sirom luar biasa kulitnya, keram, mencerang, kurung, beruhai gus, cepir aondek, kuring milih ya kabeneran anu kapilih denya etas siti asiah binti maja langsung patina hamandong kap kabumina oh, jaman piraon kayak gitu ketemuan di luar, ketemuan di deket kandang domba, kandang safi datang ke ibanah, jaman piraon itu cacap-cacap ini jaman piraon, datang itu patina, letusan piraon Assalamualaikum, itu bertanya ayah naon, man iya kamari terajakuri ngayakan kontes kecantikan untuk dijanjikan permaisuri bagi rajanya tapir aon hari gitu kemaha kalau resan budak anjen putri anjen kapilih sebagai permaisuri hari ramah nasi asiah sugan bumah wah, alhamdulillah budak raja ya gampang ya, mantap ya, mantap serantap ah, cek bapak nanti kumaha anak weh, dari nik bapak nak kawin lagi kumaha anak karoseka anak nah, harus kasih asia kumaha persatu cek siti asia cadung mungku babalitu haram denpa babalata nepi kakkan bulut buluan ucing tandukan baso persegi suan hawek tujuh dalapan wah, kuring matahaya kawinan maku pangeran itu istri jaman bah ke lah labun urang makan pirautikan raja pendalaan lagi labun ayin nama mersi kual tuner innova kipazir oh, misalnya raja bengal raja wah, beswe eh, tamanya kayak mendadak labun kawin kafir tapi siti asia temili tarah sholat namung orang namung sholat tara karah kadang-kadang osok sholat jumat lagi ramah seminggu sekali wah, mum wah, tarima kita istri bahula murun istri ayuna kumahanya gitu mwanya abitnya gaduh mobil motor sawah lima hektare gaduh mall gaduh delar mobil gede bahkan kapal ke kerpesan ayin api tujuh kumah balik nabi ayah tanpa ayah tanpa ayah tanpa ayah tanpa rencana si mwt siti asia ma tertingali dunia dan mwt santana piraan oke walaupun ayuna ngaku pangeran dengaran raja ma dari jama bengar ma kan diterang dina sapa ina kitab ayuno bengar ma sok katingali sok radha bersih ya walaupun nyantepati halus lah wajah nah tapi kukur bengar ma sok tapi Siti Asean kira-kira mendatang lelaki bawa mobil jendela di bawah bawa motor bawa emas misalnya 8 km ditarima tapi kita jelmatinya kita sholat kita puasa, kita jakat kita sholat, kita jelmatinya kita puasa, kita puasa, kita jelmatinya kita puasa, kita puasa ayat di santri nalcapit, sarung di jelona kita di kolor, di serengpah kumpul pakai baju, kopeah, mesanam mesanam, mesanam, lepek tapi atas, pas mengaji Quran arunzubillah jadi, ditarima, ma nalima santri, nalima etan untuk bisa maca kurang, jendela sholat ayat baca santri anubisang, adu-adu anak kau kawang wualab 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 nalima etanam nalima mana cik kira-kira hah bohong lah jujur tak kita jadi yang ditarima akhirnya diwartoskan ku haman provokator haman dia provokator aku yang ada patijin raja 11 12 11 14 ya raja kumah haman hasil itu ditolak kurang-kurang kumah raja mengagang ditolak, dihina dihina ya sakitnya disini cekat api raun bahkan cek haman menghina cekat raja provokator akhirnya piraun ambil aling inung bapana bawa inung bapana dibawa inung bapana tak gitu kan mungun budakna paling inung bapana paling hati inung bapana resep martabak kirim martabak inung bapana resep ayina kebab kirim kebab inung bapana ayina resep mas kirim mas batangan resep pais ayina tayi kotok kirim bapana jadi beri kesukaan jadi bapana, kita secara lembut aling beraun mas secara kasar dipaling bapana harus dipaling disiksa masya Allah karena lam ya syalam yakun piraun harus cinta madu kikakin gitu boho padahal ditolak berarti jaman piraun anu ditolak berarti lamun sikapnya seperti piraun gitu berarti itu jauh beda jempir aun ketika orang ditolak dia akan baik berencang sadar menana orang TKSEP orang TKSEP baru hafal nukur afgan orang TKSEP api-api ganteng etas si tiasiah langsung sedih ningali jadi inung bapak disiksa tetega walaupun si tiasiah tes ressep tes suka tes sudi kudu nikah kapiraun tapi ningali jadi inung maklum istri soleha tetega siap atau on ayu nama kuring nikah dengan catatan di deketan sungai ini maksudnya di SSE itu tidak siate nolak secara lembut seperti itu kan awg ini kersat ke abdi abdi menggak wakang dengan kudu katala jambu jawa ini kuran jeng tafsir nah toret ini jambu kuran kudu katala etate lain salah etama nolak lembut atan api ayah akan kudu ayah ngebenung tangkuban perahu kan maling enggak ngeese maksudnya nolak ya apal maksudnya ayah bab johar maknun ayah husnut talil ayah tapah ayah kata-kata lemah lembut tetap menyakitkan betah kening ngos ayah nolak betah bener ayah kawin kersat nikah siap siap ayah isukan ngos panggil wah pak siap 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 di sungai ini di jauh sungai ini pangyeng kukuring dah berharap aduh sarat kedua atau obatan minum bapak kuring khusus pang pengobatan dokter siap gampang nyangupan berharap sarat katilu wayah na kurin bawa jeng anjeng kauleman kamana wajah siap dengan wayah sarat katilu ulah sare bareng jeng kurin pirawan ada mikir tapi bobo siap siap rugi atau orang kawin kawwe tapi tadi kegep kegep berarti nikah nikmat kan rasa kan nyahir pira orang tega alah nyangupan kawwe teman masalah kegep pan nyahir nalah sanang nikah terpernah etes di Asia ditoy ditoy acah dicium dicap kamu dicolek terpernah dengan suatu saat pirawan ayah rugi asal rugi inum bapak dipasilitasi makanan jeng tempat bahkan diobatan demikian kencaga hari yang mudah dikirkan dicabak ditoy haliman pasit pirawan orek noel Siti Asia ngadoa ka Allah ya Allah lindungi abdi ya Allah lindungi abdi bahkan abdi tempat di surga nagusti nyah etas Siti Asia ku Allah dijaga digantian ketika pirawan Reknoel Siti Asia digantian ke syetan jadi pirawan masarena ngelakukan hubungan suami istri najem syetan sabab Siti Asia masih perawan dijaga ku Allah bahkan Siti Asia akan menjadi istri di surga yaitu istrinya baginda nabi selamat muhammad itu Siti Asia bahkan dinas salam najat diterang Siti Asia kantos berut yang pirawan luar biasa gagah Siti Asia ulang salam orang ken awoy ini gagah Siti Asia mah kantos diajak rusak alih jurus usaha Siti Asia itu kehebatan luar biasa Siti Asia istri tetapi dia itu sangat luar biasa jago gelau silat anak-anak luar mata awoy ulah lemah ulah penah penah istri lemah ah abim mama ulah sak nyabak susu sak kuduh kuat benar serius ya serius ya yang ngaji serius ya kuduh kuat sebagai seorang wanita kuat akidahna kuat gimana kuat kanak kanak leni malah laki nyabak susu dinayol karena didempel atau jadi cuci ulah didempel disikil kan dideguk wanita halus kuat si di asya kuat di lawanan ele kasa hati si di asya dong kap kap bumi nyandak bayi cabang bayi anu majena lucu selamat ha hai maaf kanak ulang dicat bogabuda kebenaran ulang hitung hitung ulang tengah mancing gitu biasa alasan angges cep pirawan bunuh iya bawa bodak iya 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 kancurkan kerajaan kuri ulah kan ulah nyatuh pirawan te eleh das sekesar kesar nyabuk lelaki sajahat jahat lelaki sekeras keras lelaki ulah ngeji kawat cip balibah sana hebos nak luar sen tutup eleh kuraiwan awel wema kan hatu kan hatu kancing dibuka ken hijit aslina aslina kulalaki maka ku wema kabeg lelaki eh lelaki belaan gelut lelaki belaan usaha kaditu kadia belaan bebelokan hujan nampapanasan melahan nahun itu pamajikan anu diimah nahun pamajikan diimah nahun pedang abu kan liang berarti diluar lelaki melahan nahun liang 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 itu itu kan akhirnya aku maha nyakupir awan dia meret gaya tulah so kurus suatu saat pira awan dia malum dan jenuh ini mudah lucu kerlucu nani ning nani yaa biasa diuruh yan biasa pira ayah lebay nah ayah ya walaupun seorang raja gak kepangeran tetap ayah kemudahan lebay eh putar raja putar ratu gitu berapa 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 tukang macu tetap putar acah putar raja putar acuh putar cah berapa anak anak yang berapa tangga ah cabut jangkotan waduh curiga ya anak ajaib jangkotan pedang dikadek ayah setia siang tunggu jangan setia siang iya mudah iya iya benar iya mudah kamu bakal ngancurkan kena kerajaanku jangan please iya masih Allah cangerti nanaun ah beraku cangerti nanaun tanagana kuah sabab kekuatan Nabi Musa kecil itu tilulen tanagalah laki anu dewasa Nabi Musa dewasa 10 lalaki tanagana jadi Allah kain-hainnya nistilul lalaki dewasa tanagana panuntung Nabi Musa nyusukna langsung kainungna sabab harita Nabi Musa alimah nyusuk ya siti asyati bergumahai orang nyusuk ya akhirna siti asyati kapasar sah anu arek iya muli kenyusuan iya budak datang Miriam Miriam terakan Nabi Musa waku abdi coba coba ibu Nabi Musa disusukan ke ibu Nabi Musa di asyati di asyati di asyati di istana tinggal sekalian tukang nyusuk Nabi Musa halim lamun iya pulang halim nyusuk datangkan ke dia etak masyaallah mujijat Nabi Musa ke kawasan Allah Nabi Musa cicing di tempat musuh di pilaun tapi waktu nyusuk ibuna inung Nabi Musa langsung tenang walaupun Nabi Musa ayah di istana ada waktu nyusuk di canda kabumina ibuna Nabi Musa masya Allah nyusuk biraun anu ngejadikan sebab Nabi Musa cadel dugi kaken ngado arobis roli sodri etak cip siti asya geswe ayon mah belah katuhu ayon pasihan naun korma belah kencaru ruh haji iya budak milih mana Nabi Musa rek milih naun korma dituang ngandit tepak kumala ikat jit rius sabab nabi Musa nuang korma Nabi Musa bisa dibunuh kumpir awan berarti ya akhirnya Nabi Musa nuang naun ruh haji dituang minfihi karena cantor akhirnya naun Nabi Musa cadel saat saat itu etak Nabi Musa diurus kumpir awan berke ageng kalau arti bumi asukat hijit kampung anumana etak kampung teker ngayaken gelut antara orang kibdi jeng orang mesir antara orang bani israel jeng orang kibdi nyata orang kibdi orang mesir gelut ku nabi musa dibela adicet orang kibdi atau mesir musa bela anabdi walaupun anjen turunan bani israel tapi anjen diurus ku piraan raja mesir adicet orang bani israel musa turunan bani israel berarti ku nga bela sah bani israel walaupun diurus orang mesir orang kibdi akhirnya nabi musa ngabela suku nah kesalahan nabi musa misalkan diakhir terbisa nyapa atan keumat sabab ngabela suku nah tak bahaya suku tak mau suku bau kengkeng jadi walaupun salah suku nah dibela walaupun daerah anak akur anwa ada salah masalah nabi musa salah dibunuh orang kibdi sekali neng nge langsung maut itu kehebatan kegagahan nabi musa akhirnya datang berita bahwa nabi musa ngebunuh suku cek piraun beri diudah nabi musa dikak tempat nabi musa tapi ketika nabi musa nabi musa disungunkan lain makhluk tapi Allah cek nabi musa ya Allah abdi lapan abdi nabi musa nabi musa nabi musa nabi musa nabi musa laporan karamana nabi su su eta dua istri pak tadi ayah di pemuda dan penggagal tulungan ke abdi nabi musa nabi musa nabi musa nabi musa 10 tahun daik terurang hitung nerebas kawin dena naun si daik kalau dompung lumayan nabi musa 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 mempelajari nabi musa 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 nabi musa